Pernikahan di atas kertas Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 114 Terlebih waktu sarapan pagi yang sudah hampir usai. Harusnya memang pihak resort sudah peka terhadap itu. Dan senja, nampaknya ia tak cukup lagi menunda rasa laparnya. Belum sempat mengambil gagang telepon, tangan senja sudah lebih dulu ditahan Fauzan. Seketika laki-laki itu sadar dari lamunannya. Ia juga sedikit sadar jika sudah mendengar ocehan emosi sang istri. Aku aja yang pesen makanan buat kamu. Dengan nada datarnya, Fauzan langsung mengambil alih kegiatan senja. Ia tahu, jika seorang suami membuat bete istri tercintanya. Itu artinya, sebentar lagi seluruh dunia akan bergonjang ganjing. Apalagi jika istrinya sudah mengeluarkan jurus seribu bahasa. Tentunya akan segera membuat langit menjadi kelap-kelip. Lalu bergetaran hingga gedung bertingkat pun runtuh. Menyeramkan bukan? Tuh giliran istri udah mulai naik pitam. Baru deh peka, laki-laki tuh kadang nyebelin banget ya. Sumpah deh, seru senja melontarkan unek-uneknya. Gak peka. Gitu tuh kalau kebanyakan ngurusin karyawan daripada ngurusin istri sendiri. Fauzan memesan makanannya sambil menyipitkan matanya. Lagi-lagi ia diejek oleh istrinya sendiri. Menyebalkan. Tapi terkadang ia juga baru sadar bahwa hidupnya Elbih sering di pekerjaan daripada keluarga. Lama-lama mulut kamu aku makan sampai habis. Biar kamu gak bisa marahin aku lagi, ucap Fauzan sambil membungkukkan tubuhnya. Ayo buruan. Mau ngapain kamu? Tanya senja kebingungan. Lah, kamu emangnya gak mau mandi dulu? Biasanya mau mandi dulu baru mau sarapan. Itu kan mumpung makanannya belum dateng. Ayo buruan. Aku anterin aku gendong kamu ke kamar mandi. Ucap Fauzan datar. Tumbenan amat udah pekajam segini. Efek karena habis aku marah-marahin ya. Tanya senja mengejek kembali. Yaudah, kalau gak mau. Sahut Fauzan dengan jutek. Melihat Fauzan mulai mengeluarkan jurus juteknya, senja pun mulai mengalah. Kalau ada api yang berkobar, bukankah harus dipadamkan dengan air? Begitu pula mereka, begitu aja terus, sampai negara api menyerang. Sayang, jangan begitu ah. Marah-marah mulu kamu tuh. Nanti cepet tua loh. Nanti cepet keriput. Tuh liat tuh ih ih ada kerutan. Tuh liat jakun kamu juga kayaknya udah mulai kendor deh. Tanam benang aja coba yang. Eh jangan deh. Eh, tanam bunga aja biar wangi rumahnya hehehe. Ejek senja semakin menjadi-jadi. Melihat raut wajah Fauzan yang mulai datar dengan rahang mengeras, siapa pula yang berani? Jika posisinya berada di kantor, mungkin para karyawan pun tak berani untuk sekedar berpapasan dengannya. Se-menyeramkan itu memang, tapi sayangnya, senja tak memiliki alasan untuk memiliki ketakutan seperti itu. Justru ia menganggapnya sebagai hal yang unik. Krena membuatnya luluh adalah sebuah kesuksesan. Kamu doang yang berani begitu sama aku, ucap Fauzan sambil menggendong sang istri menuju kamar mandi. Kalau mandi, aku ingetin ya, jangan lama-lama keburu keriput kena air itu kulit-kulit kamu. Jangan kelamaan meditasi di dalam batu, nanti sarapannya keburu dingin. Apa kamu mau aku mandiin aja? Biar cepet, goda Fauzan berbalas. Senja membulatkan matanya tak percaya. Dari mana ceritanya kalau dimandiin suami itu waktunya jauh lebih sebentar daripada mandi sendiri? Terkadang ya, malah bikin peribahasa sendiri. Gak ada, aku mau mandi sendiri. Aku bisa mandi sendiri. Dan aku gak mau dimandiin. Apalagi sama kamu, yang ada bukan mandi. Malah mainan air. Lama pula, lebih lama. Udah sana-sana ah. Aku mau mandi cepet-cepet. Katanya mau sarapan buru-buru. Awas tangannya, seru Senja mulai galak. Setelah tangan Fauzan mulai menyingkir, Senja langsung menutup pintu kamar mandi dengan cukup keras. Brukek, sepertinya setelah ini Fauzan harus membayar sewa resort beserta beberapa barang yang rusak. Aawu, setelah pertempuran kita yang amat luar biasa itu, ternyata kamu masih memiliki persediaan tenaga yang sangat menakjubkan ya. Berarti bisa nih ronde berikutnya nanti siang ya, sayang, ejek Fauzan. Mendengar suara Fauzan yang samar-samar, Senja langsung merespon dengan suara yang begitu lantang dari dalam kamar mandi. Kata tidak, menjadi satu kata yang pengang menggema di telinga di pagi itu. Tidak, akek, jangan paksa-paksa aku. Fauzan, seru Senja dengan suara yang begitu lantang, dan galak. Menari mulai menyongsong menampilkan dirinya. Sinar hangat yang timbul membuat beberapa orang merasa bersyukur. Bahkan vitamin dari sinarnya pun tak jarang banyak diburu orang. Di beberapa tempat juga tak jarang ada yang menghabiskan waktunya untuk sarapan. Bersama keluarga, bersama teman atau yang lainnya. Setidaknya, ada sedikit waktu yang terbuang dengan penuh manfaat. Pagi pah, sapa Agnes menghampiri sang ayah di meja makan. Pagi sayang, bagaimana dengan pagimu hari ini? Jauh lebih baik dari semalam? Apa semalam kamu benar-benar merasa tenang dengan membuang jauh masalahmu itu? Tanya Haris memastikan. Kamu tenang aja, mama masih lagi di pavilion. Tadi terima telpon dari buddha yang di Surabaya. Agnes menganggukkan kepalanya mengerti. Sepertinya sang ayah sudah mudah mengerti dirinya. Bahwa ia sama sekali tak ingin neta mengetahui masalahnya. Terutama tentang hatinya pada Rian. Papah janji ya, jangan kasih tau mama dulu. Aku gak mau bikin mama khawatir tentang aku. Karena sebenarnya aku juga masih baik-baik aja kok. Aku masih nyaman di posisi aku yang sekarang ini. Laki-laki itu masih baik banget sama aku, pah. Timpal Agnes sambil mengambil dua lembar roti tawar. Sayang, perhatian laki-laki itu bisa jadi ada dua kemungkinan loh. Bisa jadi dia emang beneran sayang sama kamu, dia beneran ada hati sama kamu. Makanya dia pengen kamu tahu tentang perasaannya dengan cara memberikan perhatian ke kamu. Tapi, kemungkinan lain adalah kepura-puran. Dia bisa aja pura-pura peduli sama kamu, supaya dia dapat tujuannya. Tujuan, maksud papa, tanya Agnes mulai khawatir. Iya, papa sih berharapnya kamu gak dipermainkan sama dia. Perhatian yang dia berikan ke kamu itu bukan perhatian yang semuh. Untuk suatu tujuan, papa juga gak tahu tujuan apa. Yang jelas, cuma kamu yang bisa bedain seperti apa perhatiannya dia selama ini ke kamu. Agnes terdiam mendengar penjelasan dari sang ayah. Kemungkinan bisa saja terjadi bukan. Perhatian yang tak biasa, apalagi diberikan untuk orang asing. Lalu apa sebenarnya tujuan Rian pada Agnes? Susah sekali untuk mempertahankan seseorang yang udah tahu bagaimana susahnya kita, bagaimana buruknya kita. Dan kalau kamu menemukan seseorang itu, pertahankan dia. Jangan pernah kamu lepaskan dia kalau kamu gak mau menyesal. Karena itu adalah sebuah ketulusan yang sejati. Agnes terdiam lagi mendengarkan sang ayah memberi nasehat. Ini yang ia butuhkan dan ia perlukan selama ini. Nasehat dari seorang ayah. Laki-laki yang tanpa batas mencintai setiap putri kecilnya. Kalau laki-laki itu mau terima kamu apa adanya. Dia mau terima kamu dengan dan tanpa adanya embel-embel papah, berarti dia orang yang baik. Jadi jangan dulu merasa terbawa perasaan. Karena belum berarti kalau kamu itu memang tujuannya. Belum berarti dia perhatian atas dasar rasa. Tambah Haris tersenyum. Cari laki-laki yang tulus dan mau menerima wanita apa adanya itu sangat sulit ya? Pah, tanya Agnes mulai melembut. Haris menganggukkan kepalanya dengan semangat. Iya, sangat susah sekali untuk menemukan laki-laki itu. Kondisi terburuk wanita hanya akan diterima oleh laki-laki yang benar-benar melihat dengan cinta. Kamu gak akan tahu bagaimana rasanya dicintai dengan tulus sebelum kamu kehilangannya. Kamu gak akan tahu apa itu arti ketulusan yang sebenarnya. Sebelum kamu menemukan laki-laki yang peduli dengan kamu di saat kamu jatuh sejatuh jatuhnya pada titik terendah kamu. Apa aku akan mendapatkan laki-laki yang benar-benar akan mencintai aku dengan tulus ya? Pah, tanya Agnes sambil menundukkan pandangannya. Ia teringat selama ini belum ada hati yang bisa bertautan pada hatinya. Mengambil hatinya dengan cinta dan memberikannya arti sebuah ketulusan. Diperlakukan dengan amat baik, layaknya seorang ratu. Bisa, kalau kamu mau, singkat Haris yang membuat Agnes bertambah bingung. Maksud papa, tanya Agnes mendekatkan diri pada sang ayah. Jadilah seorang putri yang baik, yang bisa membuat semua orang menyayangimu. Seorang putri yang baik sudah pasti akan mendapatkan pangeran yang baik juga. Baik yang dari hati, pesan Haris sambil tersenyum ramah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.